Hai semuanya selamat datang dan selamat bergabung di channel Dapur Minami seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa aktifkan notifikasi di klik subscribe nya biar kalian gak ketinggalan tips-tips terbaru seputar minuman stamina lainnya kali ini Dapur Minami mau berbagi tips dan cara memuat ramuan stamina dari bahan bawang putih jahe dan juga madu selain untuk menjaga stamina bawang putih dan jahe juga diyakini bisa meningkatkan kesuburan jangan kemana-mana biar gak ketinggalan di simak terus videonya sampai selesai untuk membuat ramuan stamina pria disini sudah saya siapkan bahan-bahan diantaranya jadi disini sudah siapkan bawang putih yang nanti saya akan gunakan dua atau satu sini saja dan disini sudah saya siapkan jahe yang nanti saya akan gunakan satu luas jari bahan selanjutnya disini saya sudah siapkan air kurang lebih 200 mili serta bahan-bahan di sini saya sudah siapkan sabun cendor kamadu jadi pertama-tama disini saya akan kupas jahe-jahenya terlebih dahulu atau diperiksa aja jadi selanjutnya disini saya akan ambil satu siung bawang putih dan saya langsung kupas saja jadi setelah jahe dan juga bawang putihnya ini saya kupas dan saya cuci dengan bersih kemudian disini bawang putih dan jahe sudah saya gepet seperti ini kemudian disini saya akan lanjutkan untuk membuat air panasnya terlebih dahulu dengan saya masukkan kurang lebih 200 mili air jadi air 200 mili ini saya akan tunggu hingga benar-benar mendidih sebelum jahe dan bawang putihnya saya akan memasukkan mendidih saya akan langsung masukkan saja bawang putih dan juga jahe yang sudah saya gepet tadi jadi kedua bahan ini saya akan rebus hingga airnya agak menyusut kurang lebih jadi satu gelas atau selama 10 menit saja ini dengan menggunakan api sedang sepertinya sudah agak menyusut airnya sebelum saya akan sejikan kedalam gelas saya akan mematikan dulu api kompornya jadi rempon stamina ini saya akan langsung ke dalam gelas yang saya sudah siapkan jadi keberikan bawang putih dan juga jarinya saya akan masukkan juga ke dalam gelas ini setelah minuman stamina ini sudah hangat kemudian disini saya akan langsung tambahkan satu sendok tanam kemudian saya akan langsung aduk-aduk supaya mencampur dengan rata nah ini dia rempon stamina dari bahan bawang putih dan juga jahe sudah selesai saya buat rempon stamina ini memiliki rasa yang agak pedas dan saat minum rasa hangat di badannya tak hanya itu saja rempon ini liat ini bisa meningkatkan hormon vestoveron membantu pasangan yang lebih berdaya menjaga daya tangan dulu konsumsilah ramuan stamina pria ini secara rutin 3x10 agar gairah dan stamina tetap terjaga sampai disini dulu videoku kali ini semoga bermanfaat buat semua jangan lupa dukung channel Dapur Minami dengan di share like dan subscribe biar kalian terus dapat tips-tips ramuan stamina lainnya terima kasih dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba